Masih informasi di Kebumen Pemirsa, guna mengantisipasi adanya lonjakan jumlah ODP dan PDP. Pemkap Kebumen melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19, terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan wabah virus COVID-19. Dengan mendirikan UPT P3 yang disiapkan sebagai rumah sakit darurat untuk merawat 100 pasien COVID-19. Adanya lonjakan jumlah ODP dan PDP, Pemkap Kebumen melakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19, terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan wabah virus corona agar bisa segera tertangani. Salah satunya akan mendirikan UPT P3 yang disiapkan sebagai rumah sakit darurat untuk merawat 100 pasien COVID-19. Sedangkan kompleks pelut dan di jalan Ahmad Yanni Kebumen disiapkan untuk mes tenaga medis dan para medisnya. Bupati Kebumen Yassid Mahfud menjelaskan dalam rapat koordinasi penjagaan COVID-19 yang berlangsung di ruang transit pendopo Bupati Kebumen, rumah sakit darurat ini rencananya akan disiapkan sebanyak 50 kamar untuk para pasien, sehingga penanganan akan lebih cepat dan maksimal. Yassid Mahfud yang juga ketua gugus tugas penanganan COVID-19 sematakan rencana dididikannya rumah sakit transit ini nantinya akan digunakan para PDP yang terkonfirmasi virus COVID-19. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi penjagaan mengingat jumlah ODP maupun PDP di Kebumen kian meningkat. Selain itu, Pemkap juga akan segera menyusun perbub tentang instruksi penggunaan masker dan guna mengantisipasi adanya penolakan warga jika terdapat warga yang meninggal karena COVID-19, Pemkap akan menyediakan lokasi pemakaman jenazah yang berlokasi di tanah milik RSDS Kebumen. Dan Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh pemerintah dan saya sudah tahu persis apa yang dipaparkan mempunyai. Untuk taat kepada pemerintah ketika di checkpoint ini nanti dengan harapan mereka kita ketahui lah yang datang di Kebumen dan pemerintah seperti apa. Ini tidak menakut-menakut di masyarakat yang akan berlain tapi ini memang keharusan pemerintah untuk mengecek siapapun yang datang dari luar daerah Kebumen harus diperahui kondisi kesehatan. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.